assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Oke teman-teman di video saya kali ini saya akan share atau mempraktekkan bagaimana cara membuat bayangan di Photoshop CS3 jadi bayangan di foto tapi jangan lupa like tombol subscribe dibawah ini sertakan like dan komennya juga ya dan jangan lupa tonton videonya sampai habis agar teman-teman mengerti dan paham Oke langsung saja kita praktekkan di sini saya menggunakan foto anaknya ini yang cantik-cantik kemudian saya disini sudah menyiapkan kalau backgroundnya disini saya menggunakan background laut kemudian saya disini sudah cropping atau saya potong disini saya tidak akan menjelaskan cara memotongnya Anda bisa lihat di video saya yang di atas ini video sebelumnya Oke langsung saja kita pindahkan objeknya dari layar ini oke layarnya kita klik kita geser Oke kita simpan dulu yang kita gunakan ini kemudian kita sesuaikan ukurannya oke seperti ini nah ini kita lihat juga untuk foto dan kemudian backgroundnya disini cahaya nya dari sana ya sedangkan fotonya cahaya dari sini kita balik saja dengan cara klik ya setelah muncul garis tebal seperti ini kita klik kanan kemudian kita pilih flip horizontal kemudian kita tepatkan dulu di tempat yang kira-kira cocok ya disini saya rasa cukup oke setelah ini kita akan membuat bayangannya dengan cara anda bisa dari sini juga bisa dengan cara layar pilih layer kemudian layer steel kemudian pilih drop shadow akan muncul seperti ini atau anda juga bisa gunakan disini yang yang paling bawah ada tulisan efek klik kemudian pilih drop shadow terserah yang mana kemudian distance nya kita geser akan muncul seperti ini kita bisa tarik nah seperti ini kemudian kita oke disini antara bayangan dan layer layer itu masih menyatu bagaimana cara memisahkannya kita klik bagian layer satu ini ya yang tadi ada drop shadow ini kemudian pada bagian efek kita klik kanan klik kanan kita pilih create layer kita klik oke maka akan muncul layer seperti ini layer baru ya jadi tadi terpisah dari layer yang pertama oke setelah muncul seperti ini layer bayangannya kita sesuaikan misalnya disini saya akan tarik bayangan disini ya karena maka cahaya dari sini arahnya oke kemudian kita klik muncul tebal seperti ini garis tebal kita klik kanan kemudian kita pilih disloat oke kemudian titiknya kita bisa tarik seperti ini kita tarik ke bawah kita sesuaikan kemudian dengan arah matahari dan dengan arah matahari ya oke kita berbesar pesu terlebih jelas terbesarkan ya kita usahakan kita paskan seperti ini oke kemudian kita centrum ini nah disetiket masih kelihatan nih ini nanti kita bisa hapus dengan menggunakan era school atau kecil dulu ukurannya kemudian kita hapus bagian depannya seperti ini oke setelah ini kita masuk eh bayangannya kita ini kan bayangannya pasirnya bergelombang disini bayangannya masih biasa ya masih datar kita akan sesuaikan bagaimana caranya kita duplikat dulu intinya kita membutuhkan bagian background nya ya jadi kita duplikat yang ini yang copy ini ya ini kan yang asli ya ini yang tapi kita hewankan objeknya jadi tinggal satu layer tinggal layer background saja kemudian kita pilih image kita pilih adjustment oke disini kita pilih disatur disatur oke atau shift ctrl u pada keyboard klik maka akan muncul warna hitam putih ya kemudian kita klik new filter oke kita klik saya disini pilih yang surface ya kemudian kita turunkan Efaktifnya ya imb karena tanpa A5thMAF Hai kalau sudah seperti ini kita klik Ok kemudian хочется Jimpan dengan cara file saya pas kita pilih kita akan nilias keycopy yang ini kita simpan di desktop file-nya kita ini kita beri nama misalkan bayangan kita simpan di desktop Oke setelah tersimpan kita tutup kita kembali lagi ke objek yang semula kemudian disini kita layer bayangan ini ya layer bayangan kita pilih filter kemudian kita pilih distort kita pilih yang apa ya displace Oke Oke disini saya isikan angkat kemudian akan muncul seperti ini nah yang file yang tadi yang PSD yang saya simpan yang file-nya namanya bayangan tekstur kita cari ini kita di desktop ya kita cari karena tadi simpan yang di desktop kita buka desktop kemudian kita cari PSD dengan tadi bayangan tekstur Oke kemudian kita open kita lihat perubahannya disini ya maka akan muncul perubahan seperti ini kesulitan bayangannya kita sudah menyerupai pasir ini kemudian kita kurangi apa sitinya Oke mungkin segini ya kemudian dari sini ini kan butiran-butiran pasir ini nampak kasar kita coba kita haruskan dengan cara filter kemudian kita pilih blur dan blur closeel atau blushing blur kita berubah disini terang-rangannya ini terang-rangannya mungkin disini sudah cukup oke oke posibilinya kita taruh 45 oke maka akan nampak seperti ini oke teman-teman semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua bagi teman-teman yang belum bergabung silahkan klik tombol subscribe nya di bawah ini kemudian sertakan like dan komennya juga ya dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru di channel saya ini silahkan share juga bila teman-teman rasa video ini bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Oke mari sama-sama kita bangun channel ini agar bermanfaat buat semua orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh